Intro Mempersiapkan repitalisasi Stadion Berantas Sekaligus membuka kembali akses jalan Stadion Berantas Dinas PUPR Kota Batu bergerak cepat dengan melakukan pembersihan material di badan jalan Dengan menggunakan dua unit alat berat Dengan pembersihan ini, akses jalan kembali terbuka dan bisa dilintasi berbagai kendaraan Pembongkaran lapak dan pembukaan akses jalan di seputaran Stadion Berantas Kota Batu Merupakan langkah awal untuk membersihkan area Stadion Gelora Berantas Yang akan segera direvitalisasi menjadi kawasan pusat olahraga Dinas PUPR Kota Batu bergerak cepat dengan melakukan pembersihan material bekas lapak pedagang Di seputaran Stadion Berantas agar akses jalan kembali dapat berfungsi normal Jalan depan Stadion Berantas langsung dipersihkan dari berbagai material Dengan menggunakan dua unit alat berat milik PUPR Dan Kepala Dinas PUPR Alfie Nur Hidayat juga turun langsung dengan melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat Kepala Dinas PUPR Kota Batu menjelaskan Pembersihan akses jalan dilakukan untuk mempersiapkan revitalisasi Stadion Berantas Dan akses jalan bisa kembali berfungsi normal Sehingga dapat dilintasi berbagai kendaraan untuk kelancaran aktivitas warga masyarakat Sementara itu, pemerintah Kota Batu juga memberikan waktu tiga hari pada para pedagang Untuk mengambil sisa-sisa lapak seperti bambu, terpal, dan lainnya PJ Wali Kota Batu berharap dengan dibersihkannya area Stadion Gelora Berantas Rencana revitalisasi dapat segera dilakukan Sehingga Stadion Gelora Berantas bisa menjadi pusat olahraga yang modern Dan representatif serta menjadi kebanggaan warga Kota Batu Pagi ini kita melakukan normalisasi jalan di luar Stadion Barat Stadion Berantas Kota Batu Di mana sebelumnya disini berguna untuk pasar relokasi Pes lapak-lapak setelah dilakukan pembongkaran Kita lakukan pembersihan Karena nanti jalan ini bisa berfungsi sebagaimana semula Dan ke depan kita juga melakukan pembersihan di Stadion Timur Di barat, di sebelah timur Stadion Dan juga di dalam Stadion Aran Beliau untuk segera melakukan pembersihan Stadion dan sekitar Stadion Tapi belum menyiapkan tiga hari untuk pembersihan Jadi nanti setelah tiga hari baru dalam, baru dimersihkan Teman-teman di Soprindak, Soprindak Sedang bersama teman-teman pasar ya Pegang pasar melakukan pembersihan Mengambil lapak-lapak mereka yang bisa digunakan Nanti setelah tersih kita akan bantu untuk melakukan pembersihan Kalau jalan ini kita terakhirkan dalam satu dua hari ini selesai Iwan Yikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton!